Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah maaf Pada sempatan kali ini video yang kami sampaikan Tutorial cara mengisi capaian output terbaru Bulan Juli 2023 di Sabti Terkait dengan isian target kinerja atau proyeksi output Untuk langkah-langkahnya teman-teman bisa dilihat di sini Yang pertama yang perlu diperhatikan oleh Satkar semua Satkar wajib mengisi dan mengirim isian target kinerja atau proyeksi output Untuk batas pengisian paling akhir 31 Juli 2023 Tutorial cara pengisiannya sudah kami sampaikan pada video kami sebelumnya Nanti silahkan di cek teman-teman di Youtube kami Atau bisa juga di klik tautannya linknya Kami lampirkan atau kami cantumkan di deskripsi video ini Menit ke 7.08 langsung ke pengisian di Sabti Silahkan nanti di cek teman-teman ini video Jadi pastikan tadi Satkar sudah mengisi dan mengirim sebelum tanggal 31 Juli 2023 Karena jika tidak mengisi target kinerja atau proyeksi output ini tidak bisa mengisi caput Untuk bulan berikutnya mulai berlaku Juli 2023 dan seterusnya 3. untuk pengisian caput cara teknis sama dengan bulan sebelumnya Namun yang menjadi dasar acuan Satkar Untuk mengisi nilai penambahan bulanan PCU ataupun RPU adalah isian target pengisi PCU dan RPU pada point pertama di atas 4. sebagai dasar dan acuan Supaya mudah mengisi caputnya bisa diunduh atau dikitak isian target kinerja pengisinya Yang sudah terkirim di KFN Terkait nanti dengan masalah pengisian nilai caputnya Nomor 5 dan 6 ini Nanti kita langsung jelaskan sambil mengisi caputnya Kita buka teman-teman Saktinya biasanya pengaturan komitmen DROH capaian kinerja Di bawah ada target kinerja Satkar Jadi Teman-teman satu tahun kerja harus mengisi ini Batas akhirnya tadi 31 Juli 2023 Pastikan sudah terkirim Di sini kami contohkan sudah langsung terisi dan sudah kami kirim Video-nya sudah kami sampaikan pada video kami sebelumnya Terkait pengisian masalah target kinerja atau kinerja ini Kita unduh teman-teman supaya mudah Sebagai dasar acuan atau bandingan untuk mengisi capaian output Bulan berkenaan Kita jadikan PDF saja teman-teman supaya mudah jadikan PDF Coba kita buka hasil PDF nya Kita fokus kepada bulan Juli saja teman-teman Di sini kami mempunyai 2 KRO Ini sudah terisi teman-teman Target kami KRO yang pertama ini 20% TPCRN-nya dan TRPRN-nya 100% Ini untuk dana bus teman-teman yang pertama Oke Coba kita langsung isi teman-teman ke saktinya Untuk pengisian caput seperti biasa di bagian atas yang realisasi kinerja satkar Hingga dipilih bulan berkenaan Bulan Juli nanti berlaku teman-teman terkait yang baru ini Kita pilih bulan Juli Oke Sebenarnya teman-teman ini sudah kami isi Nanti jika teman-teman mengisi Seperti biasa tambah realisasi Di sini nanti kami contohkan ubah saja teman-teman Karena sudah kami isi Jika teman-teman belum mengisi Nanti klik tambah realisasi Kami contohkan terlebih dahulu yang layanan penggantungan Yang satu layanan biasanya Sebelumnya di sini diisi secara otomatis Dipilih teman-teman Nanti jika belum mengisi Tinggal klik tambah realisasi Karena kami sudah terisi Kami ubah realisasi saja Oke kita ubah Penggantungan teman-teman di sini ada Kolom TP-CMU akumulatif Dan TP-MU akumulatif yang sebelumnya pada caput tidak ada Inilah tadi Target kinerja yang kita isi teman-teman Di bagian ini Di sini target kinerjanya Untuk layanan penggantungan Di sini TP-CMU nya 58,33 Untuk TP-CMU nya 1 Ingat teman-teman Ini nilainya akumulasi Atau akumulatif Itu yang perlu diperhatikan Sedangkan untuk mengisi di sini Penambahannya tiap bulannya Tentunya diisi non-kumulatif Seperti biasa Jadi untuk mengisi Ini teman-teman Sebagai acuan atau dasarnya Tadi kita lihat Cetakan Target kinerja Sudah kita citak sebelumnya tadi Di sini untuk yang satu layanan Penambahan penggantungan nya Untuk TP-CMU nya 8,33 Sedangkan TN-PNU nya 0 Karena cuma satu layanan Biasanya Dengisi di Januari ini Ini teman-teman yang diisi nanti Untuk penambahannya TP-CMU dan TN-PNU Jika sama dengan target Catatannya teman-teman Kembali kita ke catat Jika hasil layannya Sesuai dengan target Koreksinya Artinya isian caput Dipastikan sama dengan Target koreksi Namun Jika hasil layannya Tidak sesuai target Atau beda dengan target Koreksi Artinya dikembalikan ke satkan lagi Bagaimana Baiknya pengisian dengan caputnya Ini tergantung satkan Yang tahu masalahnya Kami contohkan di sini Yang normal Yang paling umum Standar Kita samakan Yang nomor 5 ini Artinya Hasil layannya Sama dengan target Koreksi Kemungkinan nanti Nilai ekpanya Bisa dapat maksimal Kemungkinan Nanti kita lihat Bagaimana Nilai ekpanya Setelah dikirim Tentunya pada Bulan Agustus Biasanya pengirimannya Di awal Sekali lagi Kami cintuhkan yang standar Untuk yang nomor 6 ini Kami tidak bahas Yang sama saja Karena sama Kami isikan di sini Sesuai dengan target 8,33 Kita kembali Ke pengisian caput Hati-hati teman-teman Di sini Untuk penambahan RPNU dan PCNU Jangan sampai salah isi Salah letakkan Antara PCNU dan RPNU Antara polom dan Pugumis caput NMU Ini 8,33 PCNU nya Bulan Juli Karena sama Kita masukkan 8,33 Sedangkan RPNU nya 0 Untuk keterangan Biasanya Nanti di cik teman-teman Bulan sebelumnya Untuk target 1 layanan Yang dihitung secara otomatis Seperti ini Keterangan nya Silahkan nanti cik Teman-teman Untuk masalah keterangan Tidak kami bahas secara Detil Cek saja Terangkan bulan sebelumnya Jadi nanti pastikan teman-teman Nilai akumulasi ini Tadi sama dengan disini Karena kita targetkan sama Untuk PCNU Dan juga RPNU akumulatifnya Setelah itu Kita simpan teman-teman Kita klik simpan Jika sudah selesai Seperti biasa Oke Kita simpan Simpan Terakhir kan teman-teman Untuk NU Yang satunya Dana boost Kita pilih Dana boost Karena sudah kami isi Jadi langsung kami ubah Jika belum mengisi Tambah Regalistasi biasanya Kita ubah saja Karena sudah termisi sebelumnya Oke Penghatikan lagi nanti teman-teman Target disini TPCNU Dan TRPRO nilai akumulasinya Disini nilai akumulasinya 70 Untuk PCRO-nya Dan RO-nya TRPRO 400 Satuan siswa Untuk mengisi disini tadi teman-teman Penambahan Pengbelannya Non-kumulatif Enggak sekali lagi Non-kumulatif Silahkan nanti cek targetnya Karena ini tadi sama Dengan Reo-nya Kita samakan saja Sesuai target yang ada Disini untuk CPRO Isi Bulan Juli 20% Pastikan Jangan sampai salah Ketakkan nilainya Antara PCNU Dan RPNU Ini untuk Volume nya 100 Teman-teman Oke Keterangan Nanti silahkan disesuaikan Sampai dengan Juli 2023 Karena bukan hitung otomatis Diisi PCRO kumulatif Ini karena sama Suai target 70% Dengan RPNU Kumulatif 400 Siswa Pasatunya teman-teman Kebetulan Dan rabu Siswa Atau orang Jika ada Gap Nanti silahkan dipilih Biasa Normal Nomor 2 Kegiatan sederhasanakan Namun Pertanggung jawaban Keuangan Belum dilakukan Atau masih proses Normanya teman-teman Nanti silahkan disesuaikan Dengan kondisi Satgar masing-masing Pastikan jangan dipilih Nomor 9 Dihindari Teman-teman Untuk Kerempensi capaian Jika memang ada Gap yang tengah tinggi Atau rendah Tentunya Gapnya masih tinggi Teman-teman Ini Untuk realisasi Kami belum selesai Ini sekedar Ilustrasi pengisian saja Oke Setelah itu Tinggal simpan Oke Selesai Kita Replace Untuk Memunculkan Semua KRO Jadi Poinnya Ada TPCRO Akumulatif Dan TMPRO Akumulatif Berdasarkan Target Genergeni Tadi Nanti Silahkan Dilihat Hasil Nilainya Di Lepangan Jika Hasil Nilainya Sesuai Target Pastikan Sama Dengan Target Perleksi Jika Hasil Nilainya Tidak Setuai Target Dikembalikan Ke Satgar Bagaimana Baiknya Pengisian Nilai Caput Dan Penambahan Bulanannya Untuk Mengisi Dilihat Dicitakan Target Genergeni Supaya Mudah Disini Sifatnya Non Kumulatif Untuk Penambahan Bulanannya Pastikan Antara TPCRO Dan RPRO Jangan Sampai Salah Isi Oke Selesai Teman Kesimpulan Top Win Untuk Selanjutnya Tinggal Dikirim Jika Sudah Terasa Benar Atau Dicik Nanti Pada Bulan Agustus Biasanya Di Tangga Awal 1-5 Maaf Jika ada Kesalahan Takkurangannya Semoga Nampaatnya Alhamdulillah Taufiq Waedah Assalamualaikum Warahmatullahi Dalam Taufiq 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 As Do It's Favorite Day Taufiq 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 Terima kasih.